Menjelang arus mudik lebaran tahun ini, perbaikan jembatan di ruas jalan nasional yang menghubungkan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus dikebut pelaksanaannya. Jembatan Sorogenen di ruas jalan Yogyakarta-Solo, tepat di depan Bandara Adi Sucipto, adalah salah satu jembatan yang menjadi prioritas perjabatan pembangunan, dan diperkirakan tiga hari ke depan sudah bisa difungsikan. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, melalui Dinas Pekerjaan Umum, mempercepat pembangunan dan perbaikan jembatan Sorogenen di sisi timur Bandara Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta, penyelesaian perbaikan jembatan di jalur utama mudik ini saat ini sudah memasuki 90 persen. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Preservasi Balai 7 Kementerian Pekerjaan Umum, Kiantoro, di lokasi jembatan. Menurutnya, seiring penyelesaian umur beton yang sudah mengering, akan segera dilakukan pengaspalan, sehingga tiga hari ke depan bisa langsung dilakukan tes jalan dan dibuka kembali untuk umum. Selama ini, akibat proyek perbaikan jembatan, terjadi antrian panjang kendaraan sehingga ruas jalan Yogyakarta Solo dari dua arah terpaksa dipersebut menjadi satu lajur di tiap sisinya. Bu Hawan Cindanan Yusdihi, melaporkan dari Yogyakarta.